Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, di like, di like, dan subscribe. Apa? Subscribe. Selamat sore, ini bersama Bang Pikri. Jam sudah mulai jam 4 sore, kurang 10 menit lagi. Masen, apa keluhan motornya tadi? Keluannya nggak mau di ini, mau juga mau jalan. Itu memang agak, yang punya motor itu memang agak sedeng. Nah, jadi penyakit motor Miyuji ini, kapan dipakai berjalan, kira-kira jarak tempuh kurang lebih 1 kilo, dia tiba-tiba mati mendadak. Nah, tapi setelah mati, disetar hidup lagi. Nah, itu cara mengatasinya, cukup di cek dulu langkah pertama, kita cek bagian minyak, turun nggak bagian minyak, cukup gampang. Ini dicapur dulu, soket selang dari injektor yang ini. Oh, dicapur dari situ. Nah, cara pengetesannya, kalau nggak punya alat pengukur pumpa minyak, cukup gampang sekali, seperti ini. Tolong, Bang Pikri dikontakkan. Setelah dicapur, kontak di-onkan. Nah, ulangin lagi. Nah, ini tandanya pumpa minyak macet. Bisa jadi kering minyak yang pertama. Tapi minyaknya ada, ini. Tuh. Adalah sekitar 1 liter setengah. Kalau pumpa minyak itu normal, semburan minyak ini kencang, seperti sanyo. Dan langkah yang kedua, diset bagian pengapian. Nah, ini. Ini tutup busi sering bermasalah. Nah, ini bagian tutup busi. Nah, tutup busi ini kalau sudah karatan, ini bisa mengakibatkan motor sering mati kekecut, mati mendadak. Tapi, mentar ini dua-duanya sudah rusak ini. Tutup busi dengan bagian pumpa minyak. Nah, kita proses pembongkaran tanki dulu. Nah, ini tank sudah busi terbuka. Perhatian untuk pemula sebelum mencabut pumpa minyak, harap diperhatikan posisi ini, selang minyaknya ini. Ngarah-ngarah kemana. Jadi jangan sampai masang nanti kebingungan. Ayo, Kri. Tolong buka, Kri. Sekiranya, Kri. Jangan ragu-ragu untuk membuka bagian pumpa injeksi. Di dalamnya sekedar cuma isi dinamo dengan saringan. Nah, jadi cukup dibersihkan. kalau nasib kita bagus, dibersihkan ini akan sembuh. Cuma kalau nasib kita buruk, yang punya motor ini, jadi ganti. Kalau dibersihkan, nggak mau juga. Tapi tenang aja. Di sini, kita ditemani bos besar kita. Ini, penggalang dana. Itu penyuplai dana itu. Ayo, Kri. Buka, Kri. cabut dulu itu bagian. Wah, ini contoh. Penggalang dana-nya. Penggalang dana. Itu baru seperjualnya. Seujung kukunya itu. Senyum, bos. Oke. Ya, ayo, Kri. Jangan dibulak-balik. Hubungan yang di sini nampak aja. Nanti. Nanti. Karat. Sepi lagi. Ah, caranya begini. Nah, setelah dilepas bagian saringan, kita pelepasan bagian rotak atau dinamo. Kita lepas dulu bagian kabel. Terus, keras. Ini kekurang muka ini, saya. Keras ini. Nah. Ini kembang buka. Ini kembang buka, jadi gak keras. Terus pakai tang. Ingat-ingat sebelum buka posisi kabel. Biar pemasangan tidak salah. Ini kuning. Ini kuning. Tengah. Kalau kayak tadi buka nih, saya. Ini pink bagian samping kanan. setelah itu, dia congkel. yang penting. Ngapain yang penting. Ibu. Oh, dia buka. Buka bikin kabel. Ingin. Dan mudah saring. Sebenarnya, man dalam Yamaha HaNdam. Dia buka situ. Agar ganti baru. Mungkin pencah. harus pelan-pelan biar tidak patah ini lagi flow ini harap dimalumin kan banyak air ini air semua ada jualan rotak itu sih di mana ada jualan ada disini pokoknya rotak bit cuma dia ngeri juga rotak nanti video yang akan datang saya akan jelaskan cara menaikkan tekanan pompa minyak cuma sekarang karena waktu sudah mepet kita cukup bersihkan aja di sini pokoknya kita bongkari habis ini hasil kotoran dari saringan pompa minyak tadi proses perakit atek itu enggak enggak ilmu jelaskan jangan lupa bagian seal dalam kalau ketinggalan masukan rotak tinggal dimasuk-masukan aja penutup rotaknya kalau sudah ini punyer punyer nozzle 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 maaf nah itu awas ini contohnya ini kalau kurang selintih sim dalamnya terjepit untuk keluar ini perlu hati-hati tidak perlu dikasih penumas biar enak masuknya oh maaf kelompat kalau tidak sekolah kita ini ini tolong tak ambil oli dikit ini yang disorotnya nah ini ini dikasih bisa oli bisa minyak tanco biar lebih mudah untuk memasukkan dikit aja dikasih oli sedikit lagunya yang remus salah maaf bagian sini kalau dikasih penumas ini akan enak terkeluar lagi bagian scene penutupnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penutupnya selepas ini penutupnya penutupnya sil di luar ada sil juga jangan sampai ketinggalan posisinya seperti ini sudah itu masuk pemasangan ini pelampung minyak sudah pelampung minyak nah ini jangan lupa tadi di bagian tengah dulu kita ingat-ingat tengah itu warna kuning tengah warna kuning ini sepeda ranu saja ini cara mengecek pempah minyak bagus atau tidaknya setelah di servis tolong deh dikontakan dia seperti itu kalau pempah minyak itu normal usahakan pengetesan pertama itu di dalam tank ini cukup 1 liter saja dulu jangan banyak-banyak kalau 1 liter dia bagus berarti apalagi lebih dari itu kalau diisi 1 liter dia tekanan muncratnya ini kurang banyak atau ngadat-ngadat berarti pompa minyaknya sudah lemah ada yang di situ untuk pusing kalau pompa kalau pompa kalau minyak sudah lancar tinggal api kalau api sudah bagus tidak ada lagi masalah dikasih pelicin te biar lebih top chair lagi te jadi kalau kalian di rumah ingin mencoba bongkar sendiri seperti tadi caranya kalau punya motor pas waktu dipakai berjalan kira-kira 1 kilo atau 500 meter tiba-tiba mati terus disetar hidup lagi dicek dulu bagian minyak dengan bagian api kalau bagian api itu busi jarang sekali yang sering tutup-tutup busi setelah di tes-tes semuanya oke minyak baru dimasukkan lagi sisanya itu ini tinggal setengah liter lagi sisakan sedikit untuk mekaniknya oke bos coba di tes langkah yang terakhir resep kalau gak ada lat resep ya sudah gak usah di resep langsung pasang-pasang bodi oke jadi selamat mencoba di rumah sekian terima kasih selamat mencoba